Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan Karibali TPS NT Kelungkung kembali terbakar KPU Karangasem mempercepat distribusikan logistik pabilu ke daerah pegunungan Libur panjang Imlek, ribuan wisatawan kunjungi Unundanu Beratan Tabanan Bandara Internasional Gurah Rai pada akhir pekan ini Padat dengan wisatawan dan lalu lintas penerbangan Sejak hari libur dari tanggal 8 hingga 11 Februari Pengelola Bandara Ngurah Rai sibuk karena menerima 37 penerbangan tambahan Untuk menampung jumlah wisatawan yang membludak ke Bali Bali tetap menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan untuk berlibur Akhir pekan jumlah wisatawan mencapai sekitar 240 ribu orang per hari Yang datang ke Bali dengan menggunakan pesawat terbang Jumlah ini lebih tinggi dibanding saat waktu normal Situasi ini dimanfaatkan maskapai penerbangan Ada 6 maskapai yang mengajukan tambahan penerbangan yang sebagian besar adalah rute domestik Seperti dari Jakarta, Makassar, Surabaya hingga Tambolaga Kami akan melayani sebanyak 241.133 penumpang Dengan rata-rata sekitar 60 ribuan penumpang per hari Ini meningkat 4 persen dibandingkan masa normal Puncak kedatangan penumpang jadi di hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 Dengan jumlah penumpang domestik sekitar 13.187 orang Dan penumpang internasional sekitar 16.589 orang Masa puncak keberangkatan selama momen libur tersebut Terjadi pada tanggal 11 Februari 2024 Dengan perkiraan 16.244 penumpang untuk domestik Serta 19.380 penumpang untuk penerbangan internasional Pada masa periode libur ini Terdapat pengajuan penambahan penerbangan Sebanyak 18 rute keberangkatan dan 19 rute kedatangan Dimana masing-masing untuk rute domestik yaitu Jakarta, Makassar, Surabaya, Lombok, Banjarmasin, Yogyakarta, Solo, dan Tambola Membeludaknya jumlah wisatawan yang berlibur ke Bali Akan memberikan dampak ekonomi bagi pariwisata Bali Pengelola bandara memperkirakan puncak kedatangan wisatawan ke Bali Terjadi pada hari Jumat 9 Februari Dan pada hari Minggu 11 Februari Bandara ini kembali dipadati penumpang yang hendak pulang Dan kembali beraktifitas di daerah masing-masing Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung KPU Karangasam akan mempercepat distribusi logistik pabilu Ke daerah pegunungan yang sulit dijangkau Kendati pemungutan suara masih 6 hari lagi KPU tidak mau mengambil risiko Karena seluruh logistik harus tiba sesuai jadwal Saat ini KPU Karangasam hampir merampungkan penyetingan dan pengepakan logistik Sedangkan untuk pengiriman logistik ke tempat penyimpanan sementara di seluruh kantor desa atau kelurahan Mulai dilaksanakan pada Hamin 3 KPU Karangasam juga telah mendata TPS yang berada di desa terpencil dengan medan sulit Termasuk TPS yang lokasinya berada di pegunungan Agar efektif KPU menargetkan sehari sebelum hari pencoplosan Seluruh logistik sudah berada di lokasi Kalau rencana yang sudah kita susun terkait dengan pendistribusian logistik Itu baik yang di luar maupun yang dalam kota itu Kita tanggal 10 kita akan melakukan pendistribusian bilik suara dulu Di seluruh desa yang ada di Kabupaten Karangasam Setelah itu baru tanggal 11, 12 sampai dengan tanggal 13 Kita mendistribusikan logistik kotak suara ke masing-masing Kalau yang ada di pegunungan itu tetap kita ratukan pendistribusiannya di Hamin 1 juga semua Itu kan yang ada di mungkin ada beberapa TPS yang mungkin pendistribusiannya langsung ke TPS itu Hamin 1 Itu ada di jamatan manis itu di desa pegering singan Penanganan pekering singan itu yang di Bukit Kangin Itu kita distribusikan Hamin 1 Karena kalau di hari H itu karena mencari desa itu memutar lewati desa lain Sehingga itu tidak mungkin dilakukan di hari H Kalau di siang lainnya sih sementara semua nanti di hari H pendistribusiannya Saat ini logistik masih tersimpan di GOR Dan untuk keamanan KPU Karangasam menutup tumpukan kotak suara yang berisi surat suara Dengan terpal karena bagian atap GOR ada yang bocor Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasam Pemerintah Kabupaten Bangli menyiapkan tenaga kesehatan di TPS di seluruh Kabupaten Bangli Yang akan mulai mencoblos pada tanggal 14 Februari mendatang Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli sudah menyiapkan 4.000 orang Mereka terdiri dari bidan yang tersebar di 72 desa dan kelurahan Serta akan di backup tenaga kesehatan dari Puskesmas Rumah Sakit Umum Bangli hingga Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Bangli Inyoman Arsana mengatakan Fiatnya berkaca dari pengalaman pemilu tahun 2019 Dimana banyak petugas penyelenggara pemilu yang tumbang karena kelelahan Nanti para nagas akan mencoblos lebih dulu Dan selanjutnya mereka akan bertugas memantau pelaksanaan pemungutan hingga penghitungan suara Kita akan ingin menyukseskan bersama pesta rakyat ini Kedua dari pengalaman tahun-tahun lalu informasi di daerah-daerah lain Banyak petugas-petugas yang tepal, tumbang Kami mengantisipasi sebelum itu mendampingi beliau Kalau ada kelelahan kita periksa, kita nasihati istirahat dan sebagainya pergantian Sehingga mudah-mudahan tidak akan terjadi kasus-kasus yang tidak kita harapkan Para tenaga kesehatan ini tidak hanya memantau di TPS Namun sebagian dari mereka juga akan berjaga-jaga di Puskesmas dan RSU Bangli Saat rekapitulasi suara di kecamatan hingga tingkat kabupaten Proses rekapitulasi ini memakan waktu yang panjang Dan bisa menyebabkan petugas kelelahan Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli Terima kasih telah menonton!